hai hai guys kali ini aku mau review printer yang ukurannya 80 mm ya kalau kemarin itu kan aku reviewnya yang ukurannya 58 gitu kan yang ukurannya kecil-kecil untuk stroke kasir gitu ikannya jualan makanan jualan minuman kan nah ini untuk kalian yang mau belanja atau mau beli printer printer yang untuk cetak resi kayak abang-abang kurir atau yang di agen-agen apa namanya di agen pengiriman ya kalau kalian lagi cari seperti itu yang tinggal nanti diambil aja terus nanti ditempel kayak gitu nah mendingan kalian pakai printer yang aku review kali ini nih gampang banget caranya nah untuk kalian yang misalkan mau tahu gimana sih terus apa sih atau dan bagaimana lainnya itu kalian kalian tonton video ini sampai lengkap ya ada aplikasinya caranya itu kalian aku enggak akan bertele-tele disini aku akan langsung kasih reviewnya secara detail sedetail-detailnya biar kalian tuh paham kalau misalkan enggak paham kalian boleh langsung komentar tuh ya kan Nah kita langsung aja ke video berikutnya nah ini dia alat printernya ini aku belinya dari smartcom thermal portable printer printer jadi eh jadi ini printernya itu bisa kalian bawa kemana-mana nah nanti kalian dapetnya itu ada alat printnya satu terus di dalam sini itu ada kabel charge-nya ada kabel charge-nya ya nanti kalau sudah habis nah ini kalian tinggal masukin kalau misalkan kabel kalian nggak ada yang ininya mungkin pas rusak atau pas ketinggalan kalian boleh pakai yang kabel HP Tepsi pokoknya yang lubangnya tapi kayak gini yang punya HP juga bisa banget Nah itu terus juga nanti ada yu buku manualnya gitu guys jadi nanti kalian bisa baca-baca disini tuh kalau misalkan kurang jelas atau kurang paham yang aku jelaskan nih kita langsung aja lanjut di video kali ini pertama kita buka dulu printernya ini nah kalau misalkan kalian tekan kayak gini tanya kok nggak ada tulisan menyambungkan atau apa memang seperti itu kalian nggak usah panik nggak usah bingung kalian pindah aja ke halaman lain kalian masuk ke aplikasi printer label nih aku pakainya printer label aplikasinya nih Hai Nah terus untuk tambahkan gambar atau resi yang udah mau kalian cetak itu kalian langsung pilih pilih aja yang tulisan gambar edit ini gambar edit kalian klik terus kalian masuk ke input ini ya kan ini ada tulisan input bar operation kayak gitu kan kalian masuk ke input terus kalian tulis eh terus kalian cari yang gambar image kayak gini gambar image album misalnya kan udah kalian screenshot ya pastikan pastikan yang kalian screenshot itu udah nge-press kayak gini guys jadi Hai pastikannya udah kalian screenshot itu udah seket seperti ini bentukannya jadi nanti pas ditarik itu Hai pasti tarik ini kayak gini Hai Hai udah langsung kayak gini karena kalau misalkan kalian pilihnya ternyata screenshotnya itu kalian ngambilnya yang kalau ngambilnya kayak gini yang ada masih ada hitam-hitamnya kayak gini masih ada masih ada apa itu namanya gambar jaringan gambar itu ini kalau mau nge-crop ini di printer label agak susah nih kalau mau nge-crop mendingan cari yang udah kalian ini aja udah kalian apa namanya press aja pas mas mau nge-print kayak gini udah di-press kayak gini tinggal itu aja tinggal ditarik nah tarik aja sampai garisnya ini 80 ini 80 nah terus untuk kalian yang misalkan mau nge-print kalau pertama kali masuk printer label kayak gitu itu belum ukuran 80 80 ini belum jadi kalian masuk ke setting dulu terlebih dahulu nah kalian bisa ikutin ininya ya yang aku punya kayak gini urutannya seperti ini jadi untuk print comment print comment nya pakai SC tag width nya itu 80 lebarnya ya lebar 80 tingginya panjangnya 80 juga nah kayak gini kalau udah disetting seperti ini langsung kembali aja ke terus seperti ini terus nah nanti kalian bisa langsung pilih yang gambar print kayak gini klik aja ini kan belum connect tuh connect station nya kan rpp02n nah ini di klik rpp02n belum connect kan nya bluetoothnya nggak usah panik nih tinggal di klik aja oke tuh tuh seperti ini nih tuh tuh seperti ini guys nah ini punya aku ini kayaknya lagi error nih kita sekali lagi ya nih seperti ini ini dia seperti ini guys untuk kalian nih kalau udah selesai cetak itu kalian mematikan itu tinggal ditekan aja beberapa detik nanti mati untuk nyalaannya juga berapa detik nih satu dua nah dua detik aja udah nyala nah mematikan pun juga cuma dua detik aja Hai nah kan kalau mau ganti kertas aku sarankan kalian itu pas posisi mati aja kayak gini jadi kalau mau ganti kertas ini kan ada tulisan open ya ini ditarik aja terus tarik aja terus nanti tapi kalau kalian narik ini jangan ditahan ke bawah sini ininya jangan ditahan tapi kalian nah hanya di sini jadi pas narik ini bisa narik ke atas kayak gitu ya kalau misalkan kalian mau narik ke atas ini tapi ini sambil dipegangin tekan terus ke bawah ininya ditekan ke bawah terus nggak bakal bisa naik-naik malah yang ada rusak ininya nantinya ya nah naik ini kayak gini kalau misalkan kalian posisi apa namanya mau nah kalau udah kertasnya udah habis itu kan kalau misalkan kamu ganti kertas kan nah ini tinggal kayak gini ini tekan aja 123 ini agak kenceng memang jangan kaget ya Nah kalau misalkan kalian pas posisinya masih nyala kalian mau ganti kertas nanti error keluar keluar suaranya gitu loh nah kalau keluar suaranya terus itu kan berisik kan mendingan kalian matiin aja sih itu sih saran aku ya Hai ini ada kuning-kuningnya nih kan aku mahal nyumpah ngomong karu kuennya mah ini udah copot ini kuning-kuningnya ini kuning-kuningnya ini udah copot dari sini nanti pasang nggak usah pakai itu coba udah selesai banget caranya oke guys sekian dulu video yang aku buat gimana gampang banget kan mau cetak resi dari printer yang portable kayak gitu langsung kalian boleh beli di link atau kalian kalian boleh langsung ah inbok atau chat ke admin untuk pembeliannya bisa lewat aku juga boleh nah sekian dulu di video yang aku buat kali ini sampai jumpa di video berikutnya dadah bye yeah bye bye bye